Dua pemuda di Pekanbaru, Riau lakukan aksi pencurian sepeda motor di salah satu warnet. Aksi kedua pemuda ini terekam kamera CCTV. Aksi pencurian sepeda motor di siang bolong kini makin sering dijumpai di kota Pekanbaru, Riau. Kali ini, dua orang pemuda nekat menggasak sepeda motor metik yang terparkir di salah satu warnet di Jalan Kaharudina Sution. Tampak dari rekaman CCTV warnet, dua orang pemuda datang menggunakan sepeda motor. Salah seorang pemuda masuk ke dalam parkiran, sedangkan temannya masuk ke dalam warnet. Selang 15 menit, salah satu pemuda keluar dan merusak kunci kontak sepeda motor incarannya, kemudian membawanya kabur dari parkiran warnet. Kemudian temannya menyusul keluar dari warnet dan membawa sepeda motor miliknya. Verdi operator warnet mengatakan kejadiannya sekitar 12 siang dan diketahui sepeda motor di hilang satu jam kemudian. Sedangkan wajah kedua pelaku tidak dikenali. Kasus kehilangan sepeda motor ini sudah dilaporkan ke polisi. Kini kasus pencurian sepeda motor tersebut masih dalam penyelidikan kepolisian. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, Ainews melaporkan.